nah bawang merah kecik ya nah nih bawang merah kecik kemudian kita iris nipis nipis nah ni ok ok dia ni eh nah nampak ok guys sekarang bawang kita tadi kita dah siap potong sekarang kita nak goreng dia ok sebelum kita goreng tapi kena basuh dulu tau basuh dulu dah basuh baru kita bagi sedikit garam garam ni jangan banyak tau garam sikit je nanti dia masin kemudian tepung jagung tepung jagung eh kemudian baru gaul kita gaul 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 dalam masa yang sama kita panahkan minyak dengan kuali minyak dia kalau boleh bukan banyak eh nampak macam ni lah kejadian dia bila kita gaul dengan tepung ni bentuk kejadian dia bila kita dah gaul dengan tepung jagung garam sekarang kita nak goreng dia guys kita sediakan minyak dengan kuali eh ok minyak dia kalau boleh banyak eh sekarang kita goreng haa lepas ni korang tak payah belilah bawang goreng korang buat sendiri je kat rumah eh ok kita goreng dulu sehingga dia garing eh ok guys tengok bawang goreng kita pun dah nak masak tunggu sekejap lagi haa dah nak bubur warna tengok kacau-kacau je dia eh sentiasa kena kacau eh jadi dia masak dia rata tak masak lah sekarang kita letak api langkat lah huh tengok guys crispy garing guys haa kita tunggu sejuk dia dulu kemudian kita baru letak kita letak dalam bekas lah haa ni lah dia guys haa korang boleh simpan dalam bekas ke dalam apakah boleh tahan lama tau ya